PEMBICARA 1 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 Dilaporkan juga ada 2.000 anggota pasukan mengalami gangguan jiwa. Militer Zionis juga diguncang dengan tingginya angka bunuh diri tentara mereka akibat perang. Selain itu banyak dilaporkan terjadi pelecehan seksual terhadap personel tentara perempuan yang dilakukan rekan pria mereka. Kedua, ekonomi negara Zionis juga terancam resesi akibat perang. Bank Sentral Israel mengungkapkan kerugian akibat serangan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 67 miliar USD atau sekitar 1.061 triliun rupiah. Banyak sektor usaha yang tutup seperti pariwisata atau juga akibat kekurangan tenaga kerja akibat ketegangan di Gaza. Ketiga, kondisi pemerintahan Zionis di bawah Perdana Menteri Netanyahu mengalami krisis akibat perang. Ribuan warga berdemo menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Ia dianggap gagal menjaga keamanan negeri mereka serta menyebabkan krisis ekonomi yang parah. Keempat, serangan ke Rafah membuat entitas Yahudi terancam kehilangan dukungan Amerika Serikat. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris mengatakan bahwa serangan apapun yang dilakukan Israel terhadap kota Rafah di jalur Gaza meski sudah diperingatkan berulang kali akan menjadi sebuah kesalahan besar. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga mengancam tidak akan lagi memberikan bantuan senjata pada entitas Yahudi tersebut. Sikap pemerintah Joe Biden ini karena dia takut kehilangan dukungan dari para pemilih dan kalah dalam pemilu bulan November nanti. Serangan ke Rafah membuat pemerintahan Joe Biden semakin tersudut. Publik Amerika Serikat juga percaya kalau banyak anggota Kongres dan pejabat gedung putih tunduk kepada kelompok lobi Yahudi yaitu American Israel Public Affairs Committee atau ITAC. Sebagai mana ditulis di situs theguardian.com, 82 persen anggota Kongres adalah pendukung negara Zionis. Para legislator pro-Zionis itu mendapatkan gelontoran dana sekitar 125 ribu USD dalam pemilu. Kelima, entitas Yahudi semakin terkucil di dunia internasional. Mahkamah Pidana Internasional atau ICC memutuskan bahwa mereka memiliki juridikasi atas dukaan kejataan perang dan kekejaman yang dilakukan di wilayah Palestina. Putusan yang diumumkan pada hari Jumat waktu setempat ini membuka jalan bagi Mahkamah Internasional untuk membuka penyelidikan pidana. Palestina juga mendapat dukungan 143 dari 193 negara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa untuk menjadi anggota penuh PBB. Hal ini semakin membuat negara Zionis terkucil di pentas dunia. Sedemikian rapuhnya posisi entitas Yahudi belum akan membuat krisis di Palestina selesai. Pasalnya, solusi sesungguhnya ada di tangan umat muslim. Bukan pada bangsa-bangsa lain, juga bukan pada PBB atau ICC. Persoalan Gaza juga akan selesai dengan tuntas hanya dengan hukum Islam. Bukan dengan undang-undang buatan manusia. Two-state solution atau solusi dua negara yang ditawarkan Amerika Serikat dan sekutunya bertentangan dengan hukum Islam. Solusi ini juga hanya menjadi perangkap untuk umat muslim, khususnya rakyat Palestina. Selain itu, musibah besar hari ini justru adalah keberadaan penguasa muslim, terutama para pemimpin Arab dan Turki yang menghalangi penyelesaian krisis Gaza. Para penguasa itu bukan saja berdiam diri, mereka juga menghalang-halangi setiap upaya penyelesaian krisis di sana. Mereka menutupi kejahatan itu dengan mengirimkan bantuan logistik yang jauh dari kecukupan. Di sisi lain, mereka meminta PBB atau pihak lain untuk menyelesaikan persoalan ini. Padahal mereka tahu, hal itu tidak mungkin terjadi. Penguasa Mesir menutup rapat-rapat perbatasan dan meninggikan tembok penghalang dengan Gaza agar warganya tidak bisa melihat dan memberikan pertolongan. Sejumlah penguasa Arab memfasilitasi pasukan dan persenjataan dari Amerika Serikat yang akan digunakan untuk membantu militer Zionis. Para penguasa itu juga terus melakukan perdagangan dengan negara Zionis yang menguntungkan eksistensi mereka, termasuk minyak bumi yang digunakan untuk tindakan genosida. Sebagian penguasa Arab seperti Saudi dan Mesir juga memenjarakan warga yang menyuarakan pembelaan pada Palestina dan mengkritik kejahatan kaum Zionis. Para pemimpin macam inilah yang telah mengkhianati umat dan melupakan firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 118 yang artinya Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang ada di luar kalangan kalian atau seagama sebagai teman kepercayaan kalian. Mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kalian. Mereka pun mengharapkan kehancuran kalian. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka sementara apa yang tersembunyi di hati mereka adalah lebih jahat lagi. Sungguh telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami jika saja kalian berpikir. Karena itu, krisis Gaza ini tidak akan selesai selama para penguasa dunia Islam, terutama para pemimpin Arab dan Turki, masih menjadi alas kaki kepentingan Barat dan kepentingan nasionalisme mereka dan kepentingan nasionalisme mereka. Negara-negara Arab dan Turki itulah yang sesungguhnya menjadi penjaga eksistensi negara Zionis di jantung kaum Muslim. Selama mereka masih ada, maka sepanjang itu pula entitas Yahudi berdiri. Genosida terhadap Gaza adalah persoalan kaum Muslim dan hanya bisa diselesaikan dengan Islam. Caranya, dengan melancarkan jihad visabililah, dengan mengerahkan pasukan Muslim untuk menolong warga Gaza dan mengusir entitas Yahudi selamanya dari tanah Palestina. Solusi ini hanya bisa dilakukan ketika kaum Muslim bersatu di bawah institusi khilafah Islamia. Inilah solusi yang harus dipikirkan dan diperjuangkan umat. Tidak ada yang lain, hanya itu satu-satunya. Terima kasih telah menonton!